Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik semua Saya akan menerangkan mengenai haji dan kumroh Seperti adik-adik tahu sekalian Haji adalah salah satu rukun Islam yaitu nomor 5 Ritual haji dihasilkan setahun sekali bagi umat muslim yang mampu Baik mampu biaya, fisik yang dihasilkan pada bulan Jujul Hijjah Karena ada perasanan ibadah haji, kenapa dibutuhkan fisik Karena akan menerangkan berapa ritual di berapa daerah di Arab Saudi Sedangkan ibadah umroh bisa dihasilkan sewaktu-waktu Ibadah haji ada tiga macam yaitu ifrot, tamatu, dan kiron Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umroh Dari rukun, kewajiban, berapa larangan-larangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh Silahkan adik-adik, dengarkan penjelasan dari saya mengenai ibadah haji dan umroh Pengertian haji Haji adalah mengunjungi betullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata Karena Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan Hukum dan dalil ibadah haji Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT di surat Al-Imran ayat 97 Yang artinya, pengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebayitullah Syarat wajib haji yaitu Islam berakal sehat, balik, mampu atau isti to'ah Bagi wanita harus ada muhrim Mampu yaitu sehat jasmani Ada bekal untuk biaya perjalanan untuk orang yang tinggalkan Ada kendaraan kemudian aman di perjalanannya Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikejarkan dalam ibadah haji Jika tidak kerasanakan maka ibadahnya tidak kesah Oleh karena itu harus mengulang lagi pada waktu yang lain Rukun haji terdiri dari iram, wukuf, tawaf, sa'i, dan terakhir adalah tahalul Berikut penjelasan dari Rukun haji Iram artinya niat masuk penyekan ibadah haji atau umroh Dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama beriram Sekaligus menggunakan kain iram Iram bagi kaum laki-laki Ridho kain menutup atas Hizar kain menutup bawah Sedangkan bagi wanita Memakai pakaian yang sesuai syariat Tidak memakai menutup wajah dan sarung tangan Wangian yang tidak menyengat Sedangkan wukuf adalah Hadir dan berada di Eropah Dimulai dari terkiri rincirnya matahari Tanggal 9 Julijjah Sampai terbenam matahari Tawaf ialah mengelingi ka'bah tujuh kali putaran Dimulai dari ajar aswat Dengan posisi ka'bah selalu berada sebelah kiri yang bertawaf Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali Yang terakhir adalah Tahlul Yaitu memotong rambut Melepaskan diri dari iram haji Sudah selesai menjaga seluruh rangkaan ibadah haji Dengan cara mencukur rambut Sekurang-kurangnya tiga layar rambut Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu diantaranya Boleh diganti dengan dam dan ibadah hajinya sah Wajib haji yaitu Satu Ihram dirarimikot Dua Mabidimujalipah Tiga Mabidimina Yang keempat Melontar Jumroh Yang kelima Mengendari perbuatan terlarang Dan keenam Tawaf wadah bagi akan meninggalkan kota Mekah Sunnah haji yaitu menasangkan haji ifrod Memperbanyak baca talbiah Tawaf kudup bagi yang menasangkan haji ifrod Salah sunnah tawaf Mandi Berpakaian iram dengan kain putih Kemudian minum air jam-jam Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wal ni'mata Laka wal mulq La syarika laka Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah Aku datang memenuhi panggilanmu Aku datang memenuhi panggilanmu Tidak ada sekutu bagimu Aku datang memenuhi panggilanmu Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu Tidak ada sekutu bagimu Larangan haji bagi laki-laki yaitu Tidak memakai pakaian berjahit Dan tidak memakai tutup kepala Sedangkan bagi Wanita Tidak boleh memakai tutup wajah Memakai sarung tangan Jika larangan dilanggar Ia wajib membayar dam atau denda Larangan bagi laki-laki dan perempuan Yaitu memakai wangungian Mencuk rambut atau bulu dada Motong kuku Menikah atau menikahkan Atau menjadi walinkah Berstubuh Dan terakhir berburu Atau membunuh binatang liar Dan halal dimakan Dam dan jenis-jenisnya Dam adalah Denda atau fidyah yang wajib dibayarkan Karena berbawah sebab Di dalam mengenaikan haji dan umroh Yang pertama adalah Dam, Tamatu dan Kiron Yaitu dengan cara menjembeli Syakur kambi yang sah Untuk kurban Atau berpuasa 10 hari 3 hari dilakukan Sewaktu hiram Dan 7 hari dilakukan Setelah sampai di tanah air Yang kedua yaitu Dam karena mengerjakan larangan haji Dam karena mengerjakan salah satu Dari beberapa larangan haji Yaitu dengan cara Melakukan salah satu Dari 3 pian Menjembeli ekor Kambing yang sah Untuk kurban Pusa 3 hari Atau bersedekah Dengan 9 liter makanan Kemudian yang ketiga Yaitu Dam karena bersetubuh Dengan cara menjembeli Sakur untah Atau sapi Atau tujuh ekor kambing Atau memberi makanan Sarga untah kepada Parikin miskin di tanah haram Yang empat Dam karena membunuh Hewan buruan Dengan cara menjembeli Hewan jinak Yang setara dengan Hewan dibunuh Jika tidak mungkin Boleh bersedekah Dengan makanan Sarga hewan dibunuh Jika tidak mungkin Juga boleh dengan Perpuasa Dengan perhitungan Tiap mut Satu puasa Yang keempat Kelima Karena tidak bisa Menenai jalan haji Maka Seperti ini Nidaklah Yaitu halul Dengan menjembeli Sarong kambing Di tempat yang terhambat Dan mencukur Atau memotong rambut Kepalanya Yaitu halul Sekarang kita menjelaskan Tentang umroh Pengertian umroh adalah Sengaja berkunjung Ke bayatullah Di mekkah Untuk menaksanakan Rangkaian ibadah Dengan syarat tertentu Sedangkan waktunya Kapan saja Sepanjang tahun Hukum dan halul umroh Yaitu Sunnah Hukum roh adalah sunnah Ulama yang bertepan-tepan sunnah Seperti Imam Habwanifah Imam Malik Riwayat dari Ibn Masud Dan pendapat yang dipilih Yaitu Saikul Islam Ibn Tamiyah Wajib Dianggap paling kuat Hukum dan halul umroh Karena berdasarkan Dalil dalam Al-Quran dan Hadis Salah satu ayat Menguatkan umroh Wajib adalah Surat Al-Bukur Ayat 196 Yang berarti Dan sepurnakanlah Ibadah hajian umroh Karena umroh Syarat wajib umroh Yaitu Islam Balik atau dewasa Belakal sehat Merdeka bukan nama saya Kemudian Isi to'ah Atau mampu Rukum roh Yaitu Terdiri dari Ihrom Tawaf Sa'i Tahalul Bercukur Kemudian tertib Macam-macam Mikot Yaitu Mikot Yamani Itu kibadzal haji Mikot Yamani Adalah awal bulan sawal Sampai dengan tanggal 10 jelijah Sedangkan untuk umroh Mikot Yamaninya Sepanjang tahun Kemudian Mikot Makani Yaitu Di tempat dimana Para jemaah melakukan Ihrom Mikot Makani Untuk haji Sama dengan Mikot Makani Untuk umroh Ikmah haji Dan umroh Yaitu Pertama Mengambil teladan Dari pengalaman Adam Hawa Ibrahim Hajar Ismail Dan perjuangan Nabi Muhammad Menanam Kesadaran Untuk ikhlas Dalam memenuhi Pentahullah Mensyukur Rikmat Dan kemudian Menciptakan Persatuan Kesatuan Haji Kemudian Haji Haji Iprat Yaitu Mengerjakan Haji Dahulu Kemudian Mengerjakan Umroh Cara ini Tidak wajib Membayar Dam Macam-macam Tawaf Yaitu Tawaf Kudum Yalah Tawaf Tawaf Mekah Tawaf Kemudian Yang keempat Yaitu Tawaf Umroh Yaitu Tawaf Hukum Umroh Tawaf Najjar Hukumnya Wajib Bagaimana Terakhir Tawaf Sunnah Ada Tawaf Yang Disunahkan Bagaimana Mengenai Penjelasan Haji Dan Umroh Yang Tadi Dipaparkan Jadi Setiap Muslim Itu Harus Mematuhi Rukun-Rukun Ibadah Haji Dan Umroh Jika Salah Satu Rukun Dan Ibadah Haji Dan Umroh Tersebut Tidak Nasar Maka Batal Haji Contohnya Jika Salah Satu Jamaah Haji Melaksanakan Ikhram Tawaf Sa'i Dan Tahalul Tanpa Mengerjakan Hukuf Maka Batal Hajinya Karena Hukuf Adalah Puncaknya Haji Tanpa Hukuf Haji Kita Tidak Sah Rasulullah Persaudah Al-Haju Arapah Artinya Puncak Ibadah Haji Itu Adalah Hukuf Di Arapah Yang Menunjukkan Betapa Pentingnya Ritual Hukuf Itu Bagi Jamaah Haji Dan Disana Dijelaskan Juga Tadi Dijelaskan Dislet Mengenai Umrah Perbedaan Haji Dan Umrah Yaitu Satu Satunya Yang Tadi Saya Sebutkan Hukuf Di Umrah Tidak Ada Pelaksanaan Hukuf Dan Dalam Pelaksanaan Haji Dan Umrah Tersebut Jika Jamaah Sudah Melapalkan Niat Ihram Maka Larangan Harus Dilaksanakan Contohnya Yaitu Tidak Saling Membantah Membatahan Atau Berdebat Sesama Jamaah Tidak Membunuh Binatang Peliharaan Dan Tidak Memakai Wangi-wangian Apalagi Bagi Pihak Laki-laki Memakai Baju Yang Berjahit Maka Niatnya Batal Dan Untuk Itu Para Jamaah Harus Membayar Dam Yaitu Memotong Hewan Kurban Atau Bersedekah Kepada Fakir Miskin Yaitu Memberi Makan Demikian Penjelasan Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Yen Jomal Al-Mujud Bidik Elera Wat Sub Al-Had En